Petualang Asmara, Jilid 63. Demikian halnya dengan para pimpinan pekelian kau. Demi mengejar cita-cita mereka, cita-cita pribadi yang diselimuti dengan sebutan cita-cita rakyat, bangsa, dan sebagainya, maka terjadilah permainan-permainan kotor. Nama rakyat dicatut, nama negara, bangsa, agama, bahkan kadang-kadang nama Tuhan pun dipergunakan orang tanpa segan-segan lagi, semua demi mencapai cita-citanya. Tentu ada yang membantah bahwa cita-cita tidak selamanya buruk, banyak pula terdapat cita-cita yang baik. Baik maupun buruk tetap saja cita-cita, tetap berupa keinginan yang disusul dengan pengejaran dan di dalam pengejarannya inilah terjadi penyelewengan dan kekerasan hingga terjadilah bentrokan dan pertentangan. Karena cita-cita menghidupkan dan membesarkan si aku dan penonjolan si aku dan si kamu tentu saja memperbesar pula bentrokan-bentrokan. Yang baik bagi aku belum tentu baik bagi kamu, dan demikian sebaliknya. Mengapa pula kita dibius oleh cita-cita dan keinginan mendapatkan sesuatu yang belum ada? Mengapa kita menunjukkan matuk kita jauh ke depan, ke masa depan yang abstrak? Mengapa kita tidak menghayati hidup pada saat ini? Hidup pada saat ini berarti menunjukkan seluruh perhatian kepada saat ini, saat demi saat tanpa diganggu oleh bayangan masa depan yang menyesatkan. Apabila kita melakukan segala sesuatu di saat ini dengan kasih di hati, apakah perlunya kita bercita-cita? Kalau kita memperhatikan setiap dari langkah-langkah hidup kita, segala akan tampak oleh kita, sebaliknya jika matuk kita ditujukan jauh ke depan, banyak bahayanya kaki kita yang akan tersandung. Apa perlunya kita memandang sana yang bukan lain hanyalah kelanjutan dari sini? Mengapa kita menginginkan yang begitu dan tidak menghayati yang begini? Yang begitu adalah khayal, sedangkan yang begini, saat ini, barulah nyata dan hidup. Karena sudah begitu sering bertemu dengan orang-orang pekelian kau yang melakukan banyak kejahatan, dan yang terakhir sekali disarang pekelian kau yang menggunakan kekejian hendak mengawinkan Chia Gio Keng, maka Kun Liong tidak mau memberi hati lagi. Kalian orang-orang jahat bentaknya. Bentakan ini disusul dengan berkelebatnya bayangan tubuh Kun Liong yang menyambar-nyambar seperti halilintar. Tujuh orang pekelian kau yang mengepungnya menjadi amat terkejut. Pandang mata mereka menjadi kabur dan sebelum mereka dapat melihat jelas karena tubuh pemuda itu seakan-akan sudah berubah menjadi banyak, Tahu-tahu senjata mereka terlepas dari tangan dan lengan mereka terasa nyeri dan lumpuh. Mereka berteriak kaget, meloncat mundur tanpa senjata lagi. Akan tetapi Kun Liong sudah menerjang ke depan dan satu demi satu tujuh orang itu terlempar ke kanan-kiri sambil menjerit kesakitan, Ada yang patah tulang lengannya, patah tulang pundaknya, dan ada pula yang benjol-benjol kepalanya. Dapat dibayangkan betapa kagum merasa hati poa suyit pendekar secuhan yang mengamuk dengan pedangnya menghadapi pengeroyokan tiga orang pekelian kau itu baru berhasil merobohkan seorang lawan dan dia masih harus menahan desakan dua orang lagi. Akan tetapi, pemuda yang bertangan kosong itu telah merobohkan tujuh orang pengeroyoknya dalam waktu singkat. Pergilah Kun Liong mementak, tubuhnya menerjang ke depan dan tangan kirinya sudah menangkap tongkat seorang lawan, Sedangkan tangan kanan menampar pangkal lengan kanan orang kedua sehingga goloknya terlempar, Kemudian secepat kilat kakinya menendang dua kali dan tubuh dua orang pengeroyok poa suyit tadi pun terlempar jauh. Habis sudah semangat perlawanan sepuluh orang pekelian kau itu. Mereka saling bantu, bangkit dari atas tanah, membawa mayatok jauh lomo kemudian pergi meninggalkan tempat itu, Ada yang terbongkok-bongkok dan ada yang setengah merangka. Biarkan mereka pergi, kata Kun Liong ketika melihat poa suyit hendak mengejar. Pendekar secuhan itu menarik napas panjang, sejenak memandang kepada Kun Liong lalu berlari menghampiri mayat suhunya dan menjatuhkan diri berlutut, Menutupi mukanya dengan penuh duka. Sudah puluhan tahun orang tua itu menjadi gurunya dan menjadi pengganti ayahnya sendiri, Maka dapatlah dimengerti betapa sedih hati poa suyit melihat kematian gurunya itu. Penduduk kota Mianning terkejut sekali mendengar akan kematian pendekar tua secuhan itu, Maka berbondong-bondong mereka datang melayat. Kun Liong membantu poa suyit mengurus penguburan jenazah jago tua Gak Liong, Kemudian barulah dia berpamit untuk melanjutkan perjalanan ke barat setelah dia mendengar banyak petunjuk Dan keterangan dari poa suyit mengenai perjalanan menuju ke sarang perkumpulan agama lama Jubah Merah. Wajah Pek Hang Ing yang cantik jelita dan segar itu sebentar pucat sebentar merah Ketika dia mendengar dari para pelayan bahwa kedua orang pendekar lama yang sudah pergi hampir dua bulan itu, Hun Beng Lama dan La Beng Lama, hari itu telah kembali ke kuil. Jantungnya berdebar keras dan bermacam pertanyaan mengaduk-aduk hatinya. Apakah dua orang pendekar itu telah berjumpa dengan Kun Liong? Apakah sudah bertemu dengan ketua Chin Ling Pai? Apa yang sudah terjadi? Harapan dan kecemasan membuat jantungnya berdebar-debar tegang dan dia segera lari keluar dari dalam kamarnya untuk menemui mereka. Mereka sudah duduk di ruangan besar, bersilah di atas bantalan kuning. Hun Beng Lama, Lak Beng Lama, dan Sin Beng Lama yang mendengarkan laporan mereka. Ketika mereka bertiga melihat munculnya Hang Ing, Sin Beng Lama lalu tersenyum dan berkata, Hang Ing, kau duduklah. Biarpun kedua orang susukmu belum berhasil mendatangkan Kun Liong, namun kami yakin bahwa tidak lama lagi dia akan muncul di sini. Hang Ing tak menjawab, matanya memandang ke arah seorang anak laki-laki berusia lima tahun yang duduk di atas lantai dekat dengan Lak Beng Lama. Anak laki-laki itu tampan dan sehat, matanya tajam bersinar-sinar dan kelihatan sedang marah. Mendengar ucapan Sin Beng Lama tadi, anak laki-laki itu segera membuka mulutnya dan berkata, suaranya nyaring dan lantang, kalau Su Heng Lap Kun Liong datang bersama ayahku, kalian tentu akan dihajar sampai mampus. Tentu saja Hang Ing terkejut sekali mendengar ucapan anak itu yang menyebut Su Heng, kakak seperguruan, kepada Kun Liong. Ia cepat menghampiri, memandang anak itu dan bertanya kepada Sin Beng Lama. Su Siok, siapakah anak ini dan dari mana dia datang? Bibir Sin Beng Lama yang bersikap lemah lembut itu tersenyum, dia ikut bersama kedua orang susukmu. Aku diculik anak itu berseru marah. Pendeta-pendeta menculik anak kecil, sungguh tak tahu malu. Hang Ing semakin kaget dan heran, juga kagum menyaksikan sikap yang demikian tabah dari anak itu. Lak Beng Su Siok, siapakah dia itu tanyanya kepada paman gurunya ketiga yang terus menjaga anak itu? Dia? Hahaha, dia adalah putra ketua Chin Ling Pai. Oh haha, Jiwi Su Siok, paman guru berdua, tidak memegang janji. Aku minta agar supaya Yap Kun Liong yang dibawa ke sini, mengapa malah membawa anak kecil, putra ketua Chin Ling Pai yang tidak tahu apa-apa? Sian Chai. Kami sama sekali tidak melanggar janji. Kami membawa anak ini ke sini justru adalah untuk memenuhi janji kami karena hanya dengan kecil inilah Yap Kun Liong dapat muncul di sini. Lak Beng Lama berkata, Apa maksud Su Siok? Hun Beng Lama yang sikapnya lebih halus dibandingkan dengan Lak Beng Lama segera menjawab, Kami tidak berhasil bertemu dengan Yap Kun Liong di Chin Ling San, bahkan ketua Chin Ling Pai juga tidak berada di rumahnya. Kami hanya bertemu dengan istrinya dan putranya ini, maka terpaksa kami membawa putranya ini ke sini dan meninggalkan pesan kepada istrinya bahwa apabila ketua Chin Ling Pai mengantarkan Yap Kun Liong ke sini, maka putranya akan dikembalikan. Bukankah ini merupakan care terbaik untuk memaksa Yap Kun Liong datang ke sini? Setelah mendengar penjelasan ini, wajah yang tadinya pucat itu menjadi merah kembali dan berseri gembira. Diam-diam hati Hong Ing merasa gembira sekali karena siasatnya sudah berhasil. Memang sebaiknya begini karena perbuatan dua orang pendekta lama itu tentu akan memancing kemarahan pendekar sakti Chia Keng Hong, dan tentu pendekar itu bersama Kun Liong akan muncul di tempat ini. Dan kalau Kun Liong datang bersama pendekar sakti Chia Keng Hong, tentu ayahnya dan dia sendiri akan dapat diselamatkan. Ahaha, maafkan saya, Jiwi Susyok. Kiranya begitukah? Memang baik sekali dan saya amat berterima kasih kepada Jiwi Susyok. Akan tetapi, supaya anak ini tidak krewal dan senang tinggal sementara di sini, biarlah dia tidur bersama saya. Sindeng lama tersenyum. Sebaiknya begitu. Bawalah dia ke kamarmu. Hong Ing menghampiri anak itu yang memandang kepadanya dengan sinar matah, tajam penuh curiga. Hong Ing tersenyum manis dan menyentuh pundak Chia Bun Hou. Mari ikutlah bersama Encik. Tiba-tiba Bun Hou menggerakkan tangan menangkis lengan darah itu dengan sigap dan mengelah ke belakang. Siapa kau? Kalian semua orang jahat bentaknya. Hong Ing memandang kagum. Anak ini benar-benar amat tampan dan bersemangat. Baru berusia lima tahun sudah memperlihatkan kegagahan dan keberaniannya. Jangan salah duga, adik baik. Para lociampu yang membawamu ke sini bukan berniat jahat. Engkau hanya disuruh tinggal di sini hingga ayahmu datang menjemputmu. Marilah, aku pet Hong Ing, dan aku sama sekali tidak berniat jahat kepadamu. Melihat darah yang cantik jelita itu bersikap halus kepadanya, kecurigaan Bun Hou mulai berkurang. Dia menganggup biarpun dia menolak ketika Hong Ing hendak menggandeng tangannya. Siapakah namamu, adik yang baik? Namaku Chia Bun Hou, jawabnya singkat. Adik Bun Hou, mari ikut bersamaku. Engkau tentu lapar. Kita makan lalu bermain dan bercakap-cakap di dalam taman. Di sini terdapat sebuah taman yang indah. Sikap yang amat ramah dan baik dari Hong Ing menghibur juga hati anak itu dan dalam beberapa hari saja dia sudah menjadi sahabat baik Hong Ing dan menaruh kepercayaan besar terhadap darah itu. Dua pekan kemudian, ketika Hong Ing mengunjungi ayahnya di dalam kamar hukuman, dia sengaja mengajak Bun Hou. Kamar hukuman itu amat luar biasa, tidak patut disebut kamar hukuman, karena kamar itu merupakan kamar yang lebarnya 4 meter persegi dan kosong sama sekali tidak ada rabotnya sepotong pun. Di tengah-tengah kamar ini, duduk bersilah seorang kakek tinggi besar yang bukan lain adalah Kok Beng Lama. Memang luar biasa care para lama jubah merah ini. Yang merupakan belenggu hukuman hanyalah janji-janji mereka yang lebih kokoh daripada belenggu baja. Kok Beng Lama menjalankan hukuman yang dijatuhkan padanya dengan care bersemedis yang malam, hanya berhenti apabila tubuhnya membutuhkan makan saja, atau membutuhkan istirahat dan tidur. Selain terpaksa memenuhi kebutuhan jasmaninya, semua waktunya dihabiskan dengan bersemedi. Agaknya kakek ini telah mengambil keputusan nekat akan menghabiskan usianya dengan bersemedi, sesudah dia memperoleh janji ketiga orang sutenya bahwa putrinya, Pek Hong Ing, tak akan diganggu. Satu-satunya orang yang dapat menyadarkan kakek ini dari semedinya hanyalah Hang Ing setiap kali putrinya ini datang. Tentu dia suka untuk menghentikan semedinya kemudian bercakap-cakap, bahkan juga menurunkan semua ilmunya kepada Hang Ing kalau bukan putrinya, meski siapa saja dan meski diapakan juga dia tidak akan dapat disadarkan dari semedinya. Sesudah membuka pintu kamar itu dengan sangat hati-hati dan melihat ayahnya sedang bersemedi seperti biasanya, Hang Ing menuntun tangan Bun Ho dan mengajak anak itu berlutut lalu duduk bersilah di depan kakek itu, dalam jarak 2 meter karena mereka berdua duduk bersandar dinding di atas lantai yang mengkilap bersih, karena seringkali dibersihkan sendiri oleh Hang Ing kakek itu masih duduk bersilah dan memejamkan matanya. Namun pendengarannya yang sudah terlatih hebat dan sangat tajam itu dapat menangkap semua suara dan mengikuti semua gerak gerik Hang Ing dan Bun Ho. Hang Ing, anakku, dengan siapakah engkau memasuki kamar ini dan mengapa engkau mengajak orang lain? Suara itu halus, akan tetapi penuh teguran. Hang Ing cepat menjawab dengan suara agak manja, Ayah, inilah adik Chia Bun Ho, putra dari ketua Chin Ling Pai. Hem, suruh dia keluar dari kamar ini kakek itu membentak tanpa membuka matanya. Bun Ho yang menyaksikan itu semua tiba-tiba berkata dengan suaranya yang bening nyaring, Enci Hang Ing, mengapa engkau mengajak aku masuk ke tempat ini? Mana dia ayahmu? Kakek yang galak dan tua ini? Ah, dia tidak patut menjadi ayahmu, Enci. Engkau begini halus dan baik, akan tetapi dia begitu galak dan jahat. Hus, diamlah Hang Ing menegur anak itu. Dia teringat akan cerita Kun Liyong mengenai pendekar sakti Chia Keng Hong, Maka dia cepat berkata lagi untuk memancing perhatian ayahnya. Ayah, dia ini adalah putra dari pendekar sakti Chia Keng Hong, Ketua Chin Ling Pai, murid tunggal dari Mendiang Sin Ciu Kiamong. Akan tetapi kakek itu sudah tertarik sekali pada waktu mendengar suara Bun Ho tadi, suaranya yang begitu bening dan seperti jarum-jarum menusuk telinganya, suara yang hanya dapat dimiliki seorang bocah yang cerdas dan berbakat baik sekali. Maka dia telah membuka kedua matanya memandang. Sinar kagum terpancar keluar dari matanya ketika dia memandang Bun Ho, Apalagi ketika mendengar bahwa Bun Ho adalah putra dari seorang murid Mendiang Sin Ciu Kiamong. Melihat sikap ayahnya, Hang Ing cepat-cepat menyambung, Ayah, aku ingin agar adik Bun Ho menjadi muridmu. Hem tiba-tiba kakek itu meluruskan lengan kanannya. Bun Ho yang sejak tadi memandang wajah kakek itu menjadi terbelalak kaget melihat betapa lengan yang besar itu dapat mulur memanjang keluar dari lengan bajunya, terus memanjang sampai tangan itu mencengkeram punggung bajunya dan mengangkatnya ke atas lalu menariknya dekat dengan muka kakek itu. Memang hebat sekali kepandayan Kot Beng Lama. Sinkangnya sudah sedemikian tinggi tingkatnya sehingga dia mampu membuat lengannya mulur memanjang sampai hampir 2 meter. Dengan kepandayan seperti ini, tentu saja dia merupakan seorang lawan yang amat berbahaya bagi siapapun. Bagus! Kau anak baik sekali, kau benar ingin menjadi muridku? Tanya kakek itu sambil memeriksa tubuh anak itu dengan pandang matanya dan dengan rabaan jari-jari tangan kirinya, terutama sekali meraba-raba tengkorak kepala Bun Ho. Bun Ho adalah seorang anak yang usianya baru 5 tahun, akan tetapi dia pun putra suami istri yang memiliki ilmu kepandayan tinggi dan dia cerdik sekali. Melihat kenyataan bahwa kakek aneh ini adalah ayah dari Pek Hang Ing yang bersikap amat baik padanya, kemudian bahwa kakek ini memiliki kepandayan yang amat hebat sehingga akan mampu melindunginya di tempat asing itu, maka tanpa ragu-ragu lagi dia menjawab, Aku suka sekali menjadi muridmu. Hahaha kok deng lama tertawa dan melepaskan tubuh anak itu ke atas lantai. Kini hatinya girang sekali karena tadinya dia merasa agak kecewa melihat bahwa bakat putrinya sendiri masih jauh agar bisa mewarisi seluruh ilmu-ilmunya yang membutuhkan wadah yang kuat dan berbakat. Kini, melihat Bun Hou, dia menemukan seorang murid yang pasti akan dapat mewarisi semua kepandayannya. Suhu Bun Hou yang berotak cerdas itu pun sudah berlutut sambil memberi hormat dan menyebut suhu. Hahaha kakek itu kembali tertawa. Hang Ing girang sekali. Dia lantas memeluk Bun Hou dengan girang. Sekarang engkau menjadi suteku, adik seperguruanku, dan aku adalah sucimu, kakak seperguruanmu. Suci Bun Hou memberi hormat kepada darah itu. Mulai hari itu, Bun Hou menjadi murid kok beng lama dan setiap hari anak itu berada di dalam kamar hukuman untuk menerima petunjuk dan gemblengan kakek aneh itu. Kok beng lama memang berwatak luar biasa. Dia sama sekali tidak peduli dan tidak ingin tahu mengapa putra ketua Cien Ling Pai itu bisa berada di tempat itu. Dia tidak mau mempedulikan lagi urusan dunia, maka dia tidak pernah bertanya kepada Hang Ing maupun kepada Bun Hou. Setiap hari dia hanya mengajarkan ilmu kepada puternya dan muridnya itu, tanpa membicarakan urusan lain lagi. Pekerjaannya setiap hari hanya mengajar dan bersemedi, lain tidak. Tentu saja setiap gerak-gerak pet Hang Ing dan Cia Bun Hou tidak pernah terlepas dari penyelidikan tiga orang pendekta lama, namun mereka tidak menghalangi ketika melihat bahwa Bun Hou menjadi murid suheng mereka yang menjalani hukuman itu. Mereka percaya penuh akan janji kok beng lama, dan mereka juga sudah mengenal betul watak suheng mereka itu yang mungkin dapat mengamuk serta memusuhi mereka mengenai urusan pribadi, tetapi akan membela dengan taruhan nyawa apabila perkumpulan agama mereka diserang musuh dari luar. Di samping itu, Hang Ing juga tidak memperlihatkan sikap mencurigakan, bahkan darah ini menurut dan mempelajari dengan teliti semua pelajaran keagamaan mereka sehubungan akan menjadi korban untuk dewa kelak, sesudah permintaannya dipenuhi, yaitu hadirnya Yap Kun Liong di situ. Bahkan dia menurut pula ketika diharuskan melakukan puasa dan pantang makan barang berjiwa agar supaya dirinya tetap bersih apabila tiba saatnya dia mengorbankan diri kepada dewa sebagai penebus dosa ibunya dahulu. Melihat sikap darah ini, Sindeng Lama dan dua orang sutenya tidak menjadi curiga, dan mereka hanya menanti-nanti kedatangan Yap Kun Liong untuk ditukar dengan Chia Bun Hou, agar pelaksanaan korban suci untuk dewa dapat segera dilaksanakan. Dalam hal ini, para pendekta lama memiliki keyakinan bahwa pengorbanan suci seorang darah kepada dewa akan mendatangkan berkah yang amat hebat, akan mendatangkan keajaiban yang membawa kejayaan kepada perkumpulan mereka. Mereka percaya bahwa atas bantuan dan perlindungan dewa yang tentu akan membantu mereka sesudah menerima pengorbanan istimewa, yakni putri mendiam pekcusian yang dulu mengecewakan dan membuat marah dewa, tentu kerajaan Tibet akan dapat mereka tumbangkan dan mereka rampas. Mereka berkeyakinan bahwa kalau selama ini mereka belum juga berhasil adalah karena dewa marah terhadap mereka sehubungan dengan peristiwa kedosaan yang dulu dilakukan oleh pekcusian, gadis calon mempelai dewa yang melarikan diri. Sekarang, begitu pekhang ing berada pada mereka, sudah nampak tanda-tanda bahwa usaha mereka akan berhasil, terutama sekali dengan adanya kenyataan bahwa hubungan antara mereka dengan pihak pelian kaum menjadi erat dan saling membantu. Memang perkumpulan lama jubah merah mulai membuat persiapan untuk memerontak dan menyerang pemerintah Tibet. Seluruh lama jubah merah sudah dikumpulkan dan jumlah mereka ternyata hampir 200 orang. Di samping melatih semua lama jubah merah ini menjadi pasukan istimewa yang amat kuat, juga kini telah dikumpulkan banyak bantuan dari luar, bantuan yang terdapat dari berbagai kaya. Ada yang karena percaya kepada keampuhan kelenteng lama jubah merah, yaitu para penduduk di sekitar daerah itu yang pernah menerima berkah dari kelenteng, ada pula yang karena terpaksa atau dipaksa oleh pengaruh para pimpinan lama, ada pula yang dibeli dengan uang. Betapapun juga, sindeng lama telah berhasil menghimpun ratusan orang prajurit sukarelawan yang dilatih di luar markas mereka, dilatih ilmu perang dan barisan, juga sudah diadakan kontak langsung dengan pekelian kau yang sudah siap membantu para lama untuk menyerbu Tibet dengan janji bahwa kelak, para lama yang sudah menguasai Tibet akan mengerahkan kekuatan pula untuk membantu mereka menumbangkan pemerintah Beng Tiau. Kini, para lama hanya menunggu tibanya saat yang suci itu, ialah pengorbanan seorang darah kepada dewa untuk memberkahi mereka. Semua orang sudah tahu bahwa perawan yang cantik jelita dan yang kini berada di markas, keponakan murid dari sindeng lama sendiri, darah jelita pek hong ing yang akan menebus dosa ibunya dengan mengorbankan diri kepada dewa dengan care seperti biasa, yaitu dibakar hidup-hidup. Akan tetapi gadis itu baru mau menjalani upacara pengorbanan diri jika musuhnya sudah berlutut di bawah kakinya. Dan kini semua orang menanti datangnya saat itu. Bukan hanya sindeng lama, hun deng lama dan lak beng lama saja yang setiap hari menanti-nanti kemunculan chia keng hong yang membawa yap kun leong untuk ditukar dengan chia bun hou. Juga hong ing dan bun hou setiap hari menanti-nanti dengan penuh harap. Bagi hong ing, saat kedatangan kun leong akan menjadi saat penentuan mati hidupnya. Sindeng lama memang cerdik sekali. Untuk melakukan suatu pemberontakan terhadap pemerintah, terutama sekali lebih dahulu haruslah mencari kesan baik dari rakyat jelata, supaya di dalam hati rakyat terkandung simpati terhadap perjuangan mereka. Dan untuk ini, dia hampir setiap hari mengadakan sembahyangan besar di kelentengnya yang amat luas, tentu saja disertai jamuan tanpa bayar bagi rakyat yang berkunjung dan yang akan bersembahyang. Mendengar bahwa di kelenteng lama jubah merah setiap hari diadakan sembahyangan besar, berbondong-bondonglah rakyat dari berbagai jurusan di sekitar daerah itu datang berkunjung. Bahkan banyak pula di antara para pengunjung yang bermalam di halaman kelenteng untuk dapat mendengarkan khotbah sindeng lama atau kedua orang sutenya yang diadakan setiap hari, khotbah tentang kebatinan akan tetapi sekaligus khotbah yang memburuk-burukan pemerintah Tibet dan bujukan-bujukan untuk memerontak. Pada suatu pagi, ketika para pengunjung kelenteng sedang berkumpul di halaman sambil mendengarkan khotbah yang dilakukan sendiri oleh sindeng lama, mendadak terdengar suara berisik dari dalam markas. Sindeng lama menyuruh kedua orang sutenya untuk memeriksa apa yang terjadi sedangkan dia sendiri tetap melanjutkan khotbahnya. Hun Beng Lama dan Lak Beng Lama cepat berlarian melalui pintu belakang kelenteng, langsung memasuki markas dari mana terdengar suara ribut-ribut itu. Dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika dua orang tokoh lama jubah merah itu melihat beberapa orang anak buah mereka bergelimpangan dan di tengah-tengah kepungan para pendekta lama berdirilah seorang pemuda yang tampan dan gagah. Lak Beng Lama yang berata agak keras dan kasar segera berseru. Minggir semua lalu dia memasuki kepungan bersama suhengnya, Hun Beng Lama. Sekarang mereka berhadapan dengan pemuda itu yang tidak lain adalah Heap Kun Leong. Melihat datangnya dua orang pendekta lama ini, Kun Leong segera mengenal mereka. Hem, kebetulan sekali Jiwi Lo Suhau, kedua bapak pendekta, datang tegurnya dengan nada suara tegas. Aku datang untuk menemui tiga orang pemimpin lama jubah merah, akan tetapi tahu-tahu para pendekta di sini menyerbu dan mengeroyoku. Hun Beng Lama dan Lak Beng Lama tidak mengenal Kun Leong karena ketika mereka dahulu menculik Hang Ing di Pulau Kosong, pemuda ini berkepala gundul dan pakaiannya hanya sehelai cawat. Kini pemuda itu sudah berambut panjang dan hitam, dan meskipun pakaiannya sederhana, namun lengkap. Orang muda yang lancang, siapakah kau dan apa keperluanmu mencari kami? Aku bernama Yap Kun Leong, adapun kedatanganku adalah untuk minta kepada para pimpinan lama jubah merah agar suka membebaskan Nona Pet Hang Ing. Mendengar ini, kagetlah dua orang pendekta lama itu sehingga mereka memandang lebih teliti, kemudian saling pandang dan Lak Beng Lama berseru kepada para anak buahnya. Tangkap pemuda ini. Belasan orang pendekta lama langsung menyerbu dengan tangan kosong. Tadi mereka mendengar perintah tangkap, maka tentu saja mereka tidak mau menggunakan senjata tajam yang dapat membunuh pemuda ini. Tapi untuk kedua kalinya Kun Leong menggerakkan tubuh seperti tadi ketika dia diserbu, tubuhnya berkelebatan dan berputaran dengan kaki tangan bergerak maka berturut-turut robohlah belasan orang pengeroyok itu. Hal ini tentu saja menimbulkan kemarahan para pendekta yang lainnya. Segera mereka menyerbu sehingga Kun Leong dikepung dan dikeroyok oleh banyak pendekta, bahkan kini Hun Beng Lama dan Lak Beng Lama yang maklum akan kelihayaan pemuda itu, sudah ikut bergerak menyerbu pula. Majunya dua orang pendekta lama yang amat sakti ini membuat Kun Leong terdesak. Dia memang hanya bermaksud membelah diri dan hanya merobohkan lawan sedapat mungkin tanpa melakukan pembunuhan. Tentu saja ia bersikap hati-hati sekali dalam menghadapi serangan dua orang pendekta lama yang berilmu tinggi itu, lebih-lebih karena masih ada puluhan orang anggota perkumpulan lama jubah merah itu yang membantu Hun Beng Lama dan Lak Beng Lama. Mendengar suara ribut-ribut di halaman depan markas itu, Pek Hang Ing cepat lari keluar dan dapat dibayangkan betapa tegang rasa hatinya pada saat dia melihat Ngep Kun Leong sedang dikepung dan dikeroyok banyak pendeta. Sejenak dia seperti terpesona melihat pemuda yang menjadi kekasih pujaan hatinya itu, yang setiap saat selalu dirindukannya dan diharap-harapkan kedatangannya. Sekarang pemuda itu telah muncul, akan tetapi dikepung dan dikeroyok. Jika menurutkan perasaannya, ingin dia ikut mengamuk dan membantu kekasihnya itu. Namun dia teringat betapa liciknya para pendeta lama itu. Apabila dia maju, tentu mereka akan menangkap dia dan menggunakan dia untuk memaksa Kun Leong menyerahkan diri. Teringat akan ini, dia lalu cepat-cepat berlari masuk ke dalam dan langsung dia memasuki kamar hukuman alihnya. Ayah, tolonglah aku dia berlutut memeluk ayahnya dengan muka pucat dan napas terengah-engah. Bun Ho yang sedang duduk bersilah melatih diri bersemedi seperti yang diajarkan oleh gurunya, memuka matu dan terkejut sekali melihat keadaan sucinya. Akan tetapi dia tidak berani membuka suara, hanya memandang kepada gurunya. Kok Beng Lama juga membuka matanya, sejenak memandang heran kepada putrinya, lalu bertanya, Hang Ing, apakah yang terjadi? Ayah, dengan suara terisak Hang Ing berkata, Lekas ayah menolongnya. Yap Kun Leong telah datang dan dikeroyok oleh kedua orang susok dan puluhan orang pendeta. Lekaslah ayah. Namun Kok Beng Lama tidak bergerak. Hem, salahnya sendiri kalau datang ke sini dan dikeroyok, tidak ada urusannya dengan binceng. Ayah, akulah yang salah. Akulah yang menyebabkan semua itu. Ayah, aku mencintakun Leong dan dia mencintaku. Kami saling mencinta, karena itu, aku sudah mencari akal untuk memancing Kun Leong ke sini. Aku membohongi para susok, aku bilang bahwa aku bersedia mengorbankan diri kepada dewa untuk menebus dosa ibuku, asal mereka dapat mendatangkan Yap Kun Leong. Karena tidak berjumpa dengan Kun Leong, para susok membawa adik Bun Ho ke sini dengan pesan agar orang tua anak ini mengantarkan Kun Leong ke sini untuk ditukar dengan Bun Ho. Ayah, semua itu ku lakukan demi cintaku kepada Kun Leong. Aku ingin pergi dari sini, ingin ikut dia, hidup bersama dia. Tapi dia, dia dikeroyok di luar. Ayah, tolonglah aku, Bantulah dia, huha uuh 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 uuh. Hang ing menangis, penuh kekhawatiran terhadap keselamatan kekasihnya. Memang dia tahu akan kelihayan kekasihnya itu, akan tetapi membayangkan kesaktian para susoknya dan banyaknya para pendeta yang mengeroyok, tentu saja hatinya gelisah sekali. Hemkok deng lama mengeluarkan suara dari dalam rongga perut yang tertahan di kerongkongan, sampai lama dia diam saja. Setelah hang ing berkali-kali memujuknya sambil terus menangis, akhirnya dia mendorong tubuh puterinya sehingga tubuh hang ing terpental ke belakang. Tidak. Kau minta agar ayahmu menjadi seorang hina jenye yang melanggar janji? Tidak. Lebih baik kau menyuruh aku mati. Anak tidak berbakti, kau berani minta ayahmu untuk melakukan hal yang hina itu. Setelah membentak demikian, kakek ini sudah meramkan matanya kembali dengan alis berkerut. Ayah aaa hang ing menjerit. Pada saat itu di luar terdengar suara makin berisik, tanda bahwa jumlah para pengeroyok bertambah banyak dan makin gelisah hati hang ing dia menubruk lagi ayahnya dengan nekat sambil menangis. Ayah, aku tidak minta ayah melanggar janji. Hanya tolonglah dia, tolonglah kun liong yang dikeroyok. Kalau sampai dia mati, aku pun akan mati di depan kakimu, ayah. Sesudah berkali-kali hang ing mengulangi kata-katanya sambil menangis, akhirnya kakek itu membuka mati dan mengangguk. Memang lebih baik mati daripada hidup dalam kehinaan karena melanggar janji. Pergilah. Sikap dan kata-kata ayahnya ini tiba-tiba saja membuat hang ing timbul semangat dan kenekatannya. Sebelum bertemu dengan ayahnya, memang dia hidup di dalam dunia ini tanpa mengandalkan siapapun juga, maka terasalah olehnya betapa sikapnya tadi amat lemah dan manja. Baik, ayah. Aku akan mati bersama kun liong, akan tetapi bukan karena tidak hendak memegang janji terhadap para susluk yang palsu itu. Aku akan melawan mereka sampai mati dengan isak tertahan hang ing lalu berlari keluar dari dalam kamar hukuman. Suci bun hou berteriak memanggil namun hang ing tidak menengok lagi. Sementara itu, di luar markas terjadi pertempuran yang sangat hebat. Kun liong masih dapat mempertahankan dirinya biarpun kini hun beng lama yang menggunakan senjata tasbih dan lak beng lama yang bertongkat mengurung dan mendesaknya, dibantu oleh banyak sekali pendeta lama yang berjubah merah. Yang membuat kepala kun liong terasa pening adalah karena persamaan pakaian para pengeroyoknya itu sehingga sulit baginya untuk membedakan orangnya. Hal ini membuat dia seringkali terkena hantaman tasbih atau tongkat di tangan dua orang pendeta lama yang lihai itu. Untung bahwa tingkat singkangnya memang sangat tinggi sehingga dengan perlindungan tenaga sakti ini, tubuh yang kena dihantam dua senjata itu tidak mengalami luka. Kun liong mengamuk bagaikan seekor jangkerik yang dikeroyok banyak semut. Kaki dan tangannya bergerak dan siapa saja, kecuali dua orang pendeta lama jubah merah itu, yang terkena sentuhan kedua tangan atau kakinya tentu terlempar jauh ke belakang. Kun liong jangan khawatir, aku membantumu tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan muncullah seorang wanita cantik bersama seorang laki-laki gagah yang datang menyerbu dengan pedang mereka. Hanya dengan beberapa gebrakan saja dua orang yang datang membantu kun liong ini sudah berhasil merobohkan dua orang pendeta lama. Hwi siang kun liong terkejut bukan main ketika sudah mengenali wanita cantik yang membantunya. Tantu aku dia mengenal pula tan SW ibu, yakni bekas suheng dari Hwi siang yang kini sudah menjadi suami wanita itu. Mundurlah, pergilah dan jangan mencampuri urusanku teriak kun liong dengan suara penuh kekhawatiran karena dia maklum betapa lihainya para pendeta lama jubah merah ini, sama sekali bukanlah lawan kedua orang suami istri itu. Betapapun juga, melihat Hwi siang, ulu hatinya seperti tertusuk sesuatu dan dia merasa terharu. Kun liong, aku, girang dapat membantumu. Prangok. Hwi siang menangkis datangnya sambaran sebatang golok dengan pedangnya, kemudian melanjutkan pedangnya menusuk yang dapat ditangkis pula oleh lawannya. Yap tai hiap, mari kita basmi para pemberontak ini. Tan SW ibu juga berseru. Mendengar seruan ini, para pendeta menjadi kaget bukan kepalang. Maklumlah mereka bahwa rahasia mereka telah diketahui orang dan tentu dua orang laki-laki dan perempuan yang baru datang ini adalah matemata pemerintah. Tangkap matemata. Bunuh matemata. Teriakan-teriakan ini disusul dengan menyerbunya banyak pendeta mengepung Hwi siang dan Tan SW ibu yang memutar pedang mereka dan mengamut penuh semangat. Seperti sudah diceritakan oleh poa suyit kepada Kun Leong, suami istri murid pendekar secuhan Gak Leong ini telah melaksanakan tugas mereka menyelidiki perkumpulan agama lama jubah merah yang dikabarkan hendak memerontak itu, menjalankan perintah dari susul cowo mereka, yaitu Panglima Besar The H.O. Mereka menyamar sebagai orang-orang yang datang hendak bersembahyang dan setiap hari mereka melakukan penyelidikan hingga akhirnya mereka dapat mengetahui tentang gerakan lama jubah merah yang sudah menyiapkan dan melatih pasukan-pasukannya, dan juga kontak mereka dengan pihak pelian kau yang kini banyak pula berkumpul di luar markas, ikut melatih para penduduk yang dapat dibujuk oleh lama jubah merah. Akan tetapi pada pagi hari itu, selagi mereka mengambil keputusan hendak meninggalkan tempat itu untuk melaporkan hasil penyelidikan mereka, mereka mendengar ribut-ribut di dalam markas. Dengan cerdik mereka berhasil menyelunduk masuk ke markas dan dapat dibayangkan betapa kaget hati Hwe Isian ketika melihat bahwa pemuda tampan yang kini memiliki rambut kepala bagus itu, yang sedang dikeroyok oleh banyak pendeta, adalah Hep Kun Leong, pria yang tak pernah dapat dilupakannya. Maka serta merta dia mencabut pedang yang disembunyikan di bawah bajunya kemudian menyerbu tanpa berunding dahulu dengan suaminya. Tentu sajatan SW Ibu juga tidak membiarkan istrinya menempuh bahaya seorang diri dan dia pun menyerbu mati-matian. Melihat betapa Hwe Isian dan SW Ibu terus mengamuk dan dekepung banyak pendeta, Kun Leong menjadi gelisah sekali. Apalagi ketika dari jauh dia melihat munculnya seorang pendeta lama yang amat liai, yaitu Sin Beng Lama dengan lima batang hiu mengepul, maklumlah dia bahwa bahaya besar mengancam suami istri itu. Hem dia menggeram sambil mengerahkan tenaganya, menerima saja hantaman-hantaman Hun Beng Lama dan Lap Beng Lama serta lain-lain pendeta, kemudian secepat kilat dia menangkap lengan dua orang pendeta lama yang lihai itu sambil mengerahkan tenaga sakti TKH Ii Beng. Awih! Aduh! Hai Ii, lepaskan aku! Teriakan-teriakan penuh kepanikan itu terdengar dari mulut mereka yang memukul tubuh Kun Leong dan tangan mereka yang mengenai tubuh pemuda ini melekat tak dapat ditarik kembali, bahkan segera mereka merasakan betapa tenaga sinkang mereka membanjir keluar disedot oleh tubuh pemuda itu. Karena banyaknya para pendeta yang tadi memukul Kun Leong untuk membantu kawan, maka belasan orang pendeta, termasuk Hun Beng Lama dan Lap Beng Lama melekat pada tubuh pemuda itu dan kedua orang lama yang sakti itu merasa panik dan juga marah kepada anak buah mereka sendiri. Kalau saja tidak ada anak buah mereka yang ikut-ikutan memukul dan melekat sehingga menghalangi gerakan mereka, tentu dengan tangan mereka yang masih bebas mereka dapat mengirim pukulan maut dengan totokan-totokan kebagian tubuh yang lemah dari pemuda luar biasa itu. Kun Leong yang melihat betapa sindeng lama sudah menggerakan tubuhnya meloncat dekat HWI Sian dan SWI Bu, cepat mengembalikan tenaga sinkang yang tersedot olehnya dan kini terkumpul menyesak di pusar, mengeluarkan bentakan nyaring dan menggoyang tubuhnya seperti seekor harimau menghalau air dari bulu-bulu tubuhnya. Ha-ha-ha-i-i-i-i-i-i. Hun Beng Lama dan Lap Beng Lama, juga belasan orang anak buahnya, berseru kaget dan terlempar ke arah sindeng lama. Belasan orang anak buah mereka itu terlempar dalam keadaan pingsan, sedangkan Hun Beng Lama dan Lap Beng Lama masih dapat mengumpulkan tenaga dan mengatur keseimbangan tubuhnya sehingga tubuh mereka itu tidak meluncur menerjang suheng mereka sendiri. Mereka berjungkir balik dan terjatuh ke atas tanah dalam keadaan berdiri dan terhuyung-huyung. Sementara itu, sindeng lama sudah membuat pedang di tangan HWI Sian dan SWI Bu terpental jauh, kemudian dua kali tangannya bergerak lagi maka robohlah HWI Sian dan suaminya. Akan tetapi pada saat itu, belasan batang tubuh berterbangan menerjangnya dari arah Kun Liyong. Omi Tohut dia berseru dan cepat tubuhnya mencelat ke atas, tinggi sekali sehingga belasan sosok tubuh yang meluncur itu lewat di bawah kakinya kemudian terbanting dan terguling-guling ke atas tanah dalam keadaan pingsan. Pendeta Keji Kun Liyong membentak dan segera dia sudah bertanding melawan sindeng lama yang amat lihai. Tampak sinar-sinar kecil berapi seperti ada banyak sekali kunang-kunang berterbangan di sekitar tubuh Kun Liyong. Diam-diam pemuda itu terkejut juga melihat betapa lima batang hiyo membara itu meluncur dan menyambar-nyambar cepat sekali ke arah seluruh jalan darah di tubuhnya. Dia maklum betapa hebatnya serangan ini, karena itu dia pun cepat menggerakkan kaki tangannya, mengelak, menangkis dan balas menyerang. Karena lawan menggunakan lima batang hiyo yang amat luar biasa itu, dia tidak mungkin dapat mengandalkan TKHI-ibeng. Maka untuk mengimbangi kecepatan lawan terpaksa dia mainkan ilmu silat petang sin kun dan menggunakan tenaga sin kang pek inci yang sehingga dari kedua telapak tangannya mengapu luap putih yang menyambar-nyambar dasyat. Yap Kun Liyong menyerahlah hengkau dan pin cheng akan mengampunimu, kata sindeng lama. Pendeta ini diam-diam merasa kagum bukan main terhadap Kun Liyong dan kalau pemuda ini mau menyerah sehingga hengkau dapat mengorbankan diri kepada dewa, kemudian pemuda ini mau pula membantunya, tentu merupakan tenaga bantuan yang tidak ternilai harganya. Sindeng lama, bebaskan petang ing maka aku akan pergi dari sini dengan damai Kun Liyong berkata pula, akan tetapi matanya melirik ke arah HW Isian dan SW Ibu yang sudah rebah tak bergerak lagi. Dia tak dapat menyatakan sakit hatinya kalau suami istri itu tewas, karena hal itu adalah kesalahan HW Isian dan suaminya sendiri, dan mereka itu pun telah merobohkan dan membunuh beberapa orang pendeta. Pemuda sombong sindeng lama berseru dan kini dia memperhebat serangannya dan bahkan dibantu oleh hun beng lama dan lak beng lama yang sudah dapat memulihkan kembali tenaganya. Su Heng, hati-hati terhadap tikhai ii beng berkata lak beng lama. Ya, dia tentu menggunakan ilmu mukjijat itu kata pula hun beng lama. Sindeng lama berseru, jangan melewatkan bagian-bagian yang paling lemah. Serang matanya. Kun Leong mendengkol bukan main, akan tetapi juga sibuk karena tiga orang lawannya itu benar-benar amat sakti, sedangkan dia sangat khawatir melihat keadaan HW Isian yang sudah bergerak dan mengeluarkan rintihan perlahan. Kun Leong, oh! Kun Leong! Suara ini cukup menusuk perasaan hati pemuda itu. Dia mengeluarkan suara melengking nyaring sekali dan tenaga sakti mukjijat yang terkumpul di dalam tubuhnya berkat latihan. Menurut ilmu dalam kitab Keng Luntai pun secara tiba-tiba bekerja akibat didorong oleh perasaannya. Tiga orang pendekta lama itu mengeluarkan seruan kaget dan seperti tiga helai daun kering tertiup angin, mereka terlempar ke belakang dan terbanting jatuh. HW Isian Kun Leong meloncat dan menghampiri HW Isian, berlutut sambil merangkul leher wanita itu. Kun Leong HW Isian menggerakkan lengan merangkul leher Kun Leong. Kun Leong, dia, suamiku, dia telah mati. Kun Leong menoleh dan menghela nafas. Memang jelas bahwa tan SW Ibu telah tewas, dan wanita ini pun berada dalam keadaan payah sekali, dadanya berlubang dan seperti terbakar. Kun Leong, aku, aku tetap cinta padamu. Kun Leong menarik nafas lagi, dua butir air mata membasahi pipinya. Dia tidak mampu mengeluarkan suara. Kun Leong, suara itu berbisik lirih. Dengarlah, terpaksa Kun Leong mendekatkan telinganya ke dekat mulut yang amat dikaguminya itu, mulut yang bentuknya amat indah dan selalu menjadi daya tarik utama dari kecantikan HW Isian. Aku akan mati, dan kau pelihara baik-baik anak itu, ku titipkan di kuil kuan imblo di kaki bukit, tanya suheng poa suyet. Plak-plak. Tanpa menoleh Kun Leong mengangkat tangan kirinya. Dua kali dia menangkis datangnya dua batang golok yang menyambarnya dari arah belakang. Golok-golok itu terpental dari tangan pemegangnya dan dua orang pendeta lama meloncat ke belakang, memegangi tangan mereka yang terasa panas. Anakmu Kun Leong bertanya. Metu itu bersinar-sinar memandang wajahnya, dan bibir yang masih merah membasah itu tersenyum sehingga nampak sebagian gigi yang berkilat putih. Kini aku, aku bisa membuka rahasia, dia, dia anak kita, Kun Leong, rawatlah dan selamat tinggal. Keduanya menjadi lemas sekretika. H.W.I. Sian lemas karena tubuhnya tidak bernyawa lagi, sedangkan Kun Leong lemas lulai mendengar pengakuan yang sangat hebat dan di luar dugaannya itu. H.W.I. Sian meninggalkan seorang anak, anak mereka. Anak H.W.I. Slan dan dia. Betapa mungkin ini? Hubungan yang dahulu itu, di kudil tua itu, telah menghasilkan keturunan? Tidak.